Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya teman-teman apa kabarnya Semoga di dalam kondisi sehat Tetap semangat Oke kita lanjutkan untuk yang Perkembangan kelima Perkembangan kelima untuk mata kuliah Manajemen strategik Kita akan membahas mengenai Analisa strategik jadi pengkandian lingkungan Kita akan membahas beberapa poin-poin Jadi mengenai Lingkungan eksternal Kemudian juga analisis lingkungan persaing Dan juga industri Lingkungan internal dan juga keunggulan bersaingnya Dan juga untuk Value chain analisis Satu analisis serantai nilai Gitu ya Nanti kita bahas banyak Beberapa banyak Itu Kemudian juga kita akan Membahas lebih detail lagi Mengenai apa Variable-variable yang penting Dalam apa Mengenai Lingkungan sosial Kemudian juga saya coba bahas Ambil beberapa topik-topik Dari tulisannya Mas Yuswo Atau Atau yang sering juga Di Pernama panggilan Mas Yuswo Tapi kalau nama-nama Yuswo Hadi Sebagai partner marketing Yang banyak memberikan Pendapat-pendapat Mengenai apa Mengenai pemasaran Mengenai trend pemasaran Terkait juga dengan apa Dengan adanya pandemi Gitu ya Kemudian juga saya coba Ambil beberapa Dari buku-buku yang lainnya Terima mengenai faktor-faktor Yang mempengaruhi Seberapa mudah Atau seberapa sulitnya Rintangan yang dimasuki Oleh perusahaan Untuk bisa Bermain di Satu industri tertentu Gitu ya Oke Kita langsung aja Melihat Kepada apa Namanya Slide Oke Nah disini Di pertemuan kelima ini Kita bahas Seperti ya Dari saya jelaskan Mengenai Analisi strategik Jadi pengkajian lingkungan Ya tadi dimulai dari ini Yang tadi saya jelaskan Apa Lingkungan eksternal Mulai dari faktor ekonomi Kemudian juga Apa namanya Teknologi Politik Dan juga hukum Sosial budaya Ya tadi Kemudian juga Mengenai analisa Lingkungan pesaian Industri Jadi Lima kekuatan Yang akan Dikategorikan oleh Michael Porter Kemudian juga Lingkungan internal Dan juga Keunggulan bersaingnya Dan juga Value chain analysis Analisis Rantai nilai Nah disini Untuk lingkungan eksternal Itu terlihat dari Lima kategori ya Mereka ekonomi Tentu politik hukum Sosial Dan di kebudaya Oke Kalau kita lihat disini Saya coba Coba sedikit bahas nih Segmen demografi Jadi demografi Kita berarti Bicara Mengenai Mengenai Populasi Kemudian juga Dari struktur Usianya Apakah Usia Penduduk di negara Kita semakin Menua Atau Banyak di usia Muda Atau bagaimana Kemudian Distribusi Geografisnya Seperti apa Kemudian Bawaran etnik Distribusi Pendapatannya Pendapatannya itu Kita tuh Banyaknya Pendapatan kita tuh Lebih banyak Masuk ke Kategori apa nih Kategori Kelas menengah Kelas menengah Kelas menengah Bawah Kelas menengah Menengah Atau Kelas menengah Ke atas Gitu kan Jadi Dibagi Dibagi tiga Jadi kalau Kita tuh Masuk dimana nih Gitu kan Kemudian juga Bagaimana Untuk tingkat Savingnya Bagaimana Apakah kita masih Masyarakat kita Sekarang masih memiliki Diskinner Discretioner Income Atau Pendapatan Yang masih Yang sifat Menganggur Sehingga Bisa dibelanjakan Kekeperluan yang lain Termasuk juga Untuk Menabung Kita masih Juga Dalam kondisi Seperti saat ini Dengan kondisi Pandemik Seberapa Kuatnya Seberapa Mampunya Konsumen itu Untuk bisa Menabung Kemudian juga Untuk segmen Di segmen Ekonomi Mengenai Malah dari Inflasi Itu kan Yang punya juga Surplus Pedagangan Apakah kita Surplus Pedagangan kita Misalnya dengan Negara-negara lain Gitu kan ya Juga Untuk Anggaran kita Misalnya Masuk APBN APBD Apakah kita Masuk Kategori Surplus Atau Mungkin 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 Juga Produk Domestik Brutonya Kita Bagaimana Tertama Yang Misalnya Kita Melihat Dengan Kondisi Pandemik Seperti Saat Ini Yang Perlu Diperhatikan Juga Kemudian Juga Dari Segi Politik Hukum Yang Mengenai Hukum Itu Terima Disini Kita Bahas Mengenai Kepasian Hukum Kemudian Juga Dari Segi Sosio Culture Jadi Misalnya Seberapa Banyak Perempuan Yang Masuk Ke Dunia Kerja Gitu Kan Mungkin Juga Di Parlemen Seberapa Banyak Perempuan Menjadi Anggota Parlemen Jadi Masuk Pada Kategori Sosio Culture Kemudian Sikap Kualitas Hidup Pekerja Dan Juga Bagaimana Masyarakat Bisa Memilih Pekerja Bagaimana Mereka Bisa Meneliti Karir Mereka Itu Juga Masuk Bepada Sosio Culture Kemudian Juga Segmen Teknologi Teknologi Jadi Ada Bagaimana Perusahaan Bisa Mening Ber Inovasi Dengan Produk Terutama Yang terkait Dengan Teknologi Tinggi Kemudian Juga Aplikasi Pengetahuan Kemudian Juga Research And Development Seperti Apa Bagaimana Pemerintah Bisa Bagaimana Pihak Swasta Private Itu Bisa Melakukan Research And Development Kira-kira Bagaimana Support Juga Dari Pemerintah Bagaimana Segmen Segmen Global Beberapa Kondisi Global Juga Pasti Berpengaruh Apalagi Misalkan Seperti Kondisi Saat Ini Dimana Terjadinya Perang Dagang Antara Amerika Dengan China Kemudian Juga Kondisi Di Laut China Selatan Yang Semakin Memanas Juga Bagaimana Beberapa Tentara Amerika Ditarik Dari Afganistan Kemudian Mereka Berfokus Di Laut China Selatan Juga Pasti Berpengaruh Saya Coba Berapa Poin-poin Yang Coba Coba Share Dari PowerPoint Oke Saya Ambil Dari Buku Yang Lain Ada Beberapa Farbual Yang Penting Terhadap Mengenai Dalam Hal Lingkungan Lingkungan Sosial Jadi Yang Pertama Itu Kalau Ekonomi Jadi Dibagi Dari Empat Faktor Sama Ekonomi Kemudian Juga Teknologi Kemudian Juga Politik Dan Juga Sosial Kulturer Gitu Yang Pertama Kita Bahas Mengenai Ekonomi Ekonomi Pasti Ada Hal Beberapa Poin Seperti GDP Kemudian Juga Suku Bunga Kemudian Juga Uang Yang Beredar Di Pasaran Kemudian Juga Inflasi Rata-rata Inflasi Kemudian Juga Mengenai Unemployment Rates Jadi Tingkat Penganggurannya Itu Seberapa Tinggi Kalau Lagi Misalkan Kondisi Saat Ini Di Negara Kita Yang Pasca Pandemi Yang Pastinya Angka Pengangguran Itu Semakin Bertambah Ya Sorry Pada Saat Pada Saat Juring Pandemic Juring Pandemik Era Ini Sekarat Ini Ya Apa Namanya Jumlah Pengangguran Pastinya Bertambah Kemudian Juga Mengenai Apa Namanya UMR Atau UMP Sumpah Minimum Regional Pemotongan Mata Uang Devaluasi Kalau Misalkan Kalau Kalian Tau Pada Saat Tepat Di Tahun 65 Pada Saat Apa Namanya Pas Itu Mencapai 600 Persen Bahkan 650 Persen Itu Terjadinya Devaluasi Jadi Uang Rp. 1000 Ya Dipotong Menjadi Rp. 1 Gitu Kemudian Bagaimana Mengenai Availability Dari Energi Dan Juga Pastinya Disposible And Discretionary Income Jadi Berapa Persen Masyarakat Yang Masih Memiliki Discretionary Income Jadi Pendapatan Yang Masih Bersisa Jadi Mungkin Bisa Dibilancarkan Untuk Hal Yang Lain Yang Lebih penting Misalnya Seperti Tabungan Atau Mungkin Asuransi Lain Yang Kedua Sederhana Mengenai Teknologi Jadi Seberapa Banyak Spending Yang Dikuarkan Oleh Government Untuk Research And Development Soalnya Untuk Beberapa Proyek Strategis Nasional Apakah Pemerintah Juga Mengeluarkan Dana Untuk Penelitian Research And Development Kemudian Juga Total Spending For R&D For Research And Development Seberapa Besar Dana Yang Dikuarkan Secara Keseruhan Kemudian Juga Seberapa Besar Fokus Kita Terhadap Hal Yang Bersepat Teknologi Teknologi Ke Efort Seberapa Baiknya Pemerintah Kita Juga Bisa Memproteksi Memberikan Paten Atau Apa Atas Kekan Intelektual Beberapa Aplikasi Aplikasi Yang Baru Kemudian Peneman Yang Baru Kemudian Juga Beberapa Produk Baru Yang Terkait Dengan Teknologi Ataupun Teknologi Aplikasi Kemudian Product Improvement Productivity Improvement Through Automation Jadi Seberapa Besar Peningkatan Produktivitas Dengan Menggunakan Proses Automasi Dengan Bantuan Robot Kira-kira Seberapa Besar Kenaikan Produktivitas Pekerjaan Pekerjaan Yang ada Di Perusahaan Yang bersangkutan Atau Mungkin Di Industri Yang bersangkutan Misalnya Tadinya Menggunakan Manusia Mungkin Dengan Ada Robot Jadi Bisa Menggunakan Langsung Bisa Bekerja Sebanyak Tiga Shift Kemudian Juga Mungkin Tidak Banyak Membahas Di Politik Tapi Kalau Politik Di Negara Kita Pasti Butuh Pasien 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 Hukum Hukum Yang Mengenai Pemerintah Yang Stabil Jadi Pemerintah Yang Gonjang Ganjing Itu Dibutuhkan Kemudian Juga Sosio Counselor Mengenai Perubahan Gaya Hidup Jadi Semakin Mudanya Semakin Banyak Angka Usia Produktif Yang Semakin Banyak Kemudian Juga Kira-kira Apakah Ada Pengaruhnya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Pastinya Dengan Semakin Mudanya Usia Penduduk Pasti Mereka Berharap Dengan Adanya Career Expectation Mereka Ada Distribution Population Jadi Distribusi Usia Itu Di Banyak Usia Produktif Atau Usia Produktif Saat ini Memang Masuk Ke Masa Dimana Jumlah Penduduk Yang Berada Di Usia Produktif Lebih Besar Dibandingkan Jumlah Penduduk Yang Yang Berada Di Kategori Usia Non Produktif Gitu Gitu Wih Juga Life Expectancy Jadi Semakin Baiknya Layanan Kesehatan Semakin Semakin Banyak Terkait Kesehatan Berarti Diharapkan Usia Harapan Hidup Itu Bisa Meningkat Dan Juga Pastinya Tingkat Birth Rates Tingkat Kelahiran Bayinya Juga Pastinya Berpengaruh Jadi Dalam Marken Kita Bisa Menekan Angka Kematian Bayi Ada Beberapa Hal Yang Perlu Perhatikan Terkait Dengan Pandemi Yang Memang Banyak Merubah Hal Banyak Yang Pandemi Bisa Dibilang Mungkin Seperti Yang Dikatakan Oleh Masih Suhari Corona Kills Everything Jadi Corona Membenar Membunuh Semuanya Coba Kita Lepis Ini Saya Coba Perbesar Jadi Corona Kills Contact Jadi Yang Tadi Mungkin Kita Masalah Kalau Ketemuan Masih Sering CPK CPK Mungkin Kita Membatasi Kemudian Kalau Kita Keluar Dari Rumah Dine Out Kalau Kita Keluar Kita Cari Makan Itu Sudah Dibatasi Kita Sangat Membatasi Bahkan Pergerakan Masyarakat Dibatasi Pertama Pada saat Di awal Bulan Juli Yang Memang Tertidinya Penyekatan Bahkan Juga Orang Tinggal Di Bekasi Mau Kerja Di Penyekatan Terkerja Terjadi Penyekatan Face To Face Meeting Yang Biasanya Kalau Kita Meeting Harus Ketemuan Mungkin Ketemuan Di Kantor Atau Mungkin Ketemuan Di Tengah Di Cafe Atau Mungkin Di Restoran Sekarang Kalau Kita Meeting Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Zoom Meeting Atau Mungkin Bisa Menggunakan Google Meet Microsoft Teams Kemudian Misalnya Seperti Crowd Crowd Itu Corona Menghilangkan Crowd Kerumunan Seperti Mubik Kampanye Kampanye Kemarin Sudah Sangat Dibatasi Kampanye CFD Car Free Masa Dibatasi Resepsi Pernikahan Pasti Berpengaruh Kepada Event Organizer Kemudian Seperti Hotel Mall Bahkan Kalau Ada Dapat Kabar Di Beberapa Tempat Mungkin Di Bandung Bahkan Cukup Banyak Mall Yang Mau Dijual Karena Pandemi Seperti Beberapa Tempat 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 Mau Dijual Sayang Banget Kemudian Juga Corona Kills Mobility Misalnya Kalau kalian Tahu Yang Istilah WFA Istilah WFA Ini Terdengar Itu Maksud Istilah WFA Ini Bisa Muncul Karena Ada Pandemi Yang Tadi Kita Kerja Di Kantor Dari Jam 8 Mungkin Dari Jam 9 Sampai Jam 5 Sampai Jam 6 Sore Dibatasi Jadi Kerja Di Rumah Hanya Sesekali Datang Ke Kantor Jadi Sang Dibatasi Kemudian Polusi Udara Karena Adanya Pembatasan Atau Penyekatan Karena WFA Pergerakan Masyarakat Sangat Berkurang Polusi Udara Menurun Rasis Kemudian Sosial Skill Terus Dalam Bergin Bersosialisasi Bur판 masyarakat kehidupannya kalau ketemu ketemu dengan tetangga ketemu dengan teman kantor atau mungkin saudara ya sangat juga sebelum pandemi kan yang mudah gampang banget kalau ketemu tapi sekarang mungkin sangat membatasi ke demikian juga dengan apa apa dengan bisnis Corona kills leisure leisure itu bisnis apa ya hiburan gitu ya ya misalnya seperti kayak apa ya sinema itu ya wokong seperti tipe hiburan bioskop gue juga misalnya di Bali yang dengan apa dengan segala dengan soal hiburannya dengan sekolah industri pariwisatnya pasti kan sangat ter apa sangat terganggu gitu kan ya kemudian juga misalnya seperti apa travel agent gitu kan juga beberapa kotak-kotok supernir gitu kan ya dan pastinya Corona juga pasti akan membunuh perekonomian gitu kan kalau kalian salah Pak ya ya pastinya ya konsumen confidence jadi tingkat keyakinan konsumen itu terhadap ya terhadap masa depan tuh ya sangat apa ya menurun gitu kan ya jadi kira-kira seberapa seberapa percaya konsumen dengan masa depannya gitu kan sangat-sangat sangat menurun ya kemudian juga apa namanya Departemen store ya seperti kalian tahu kan Giant itu tutup gitu ya kemudian juga beberapa 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 update matahari juga tuh sudah sudah mulai bertutup gitu kan ya bahkan juga beberapa misalnya seperti kayak event yang kelas UKM yang usaha kecil menengah itu yang yang banyak yang banyak apa terganggu yang banyak yang banyak yang sangat 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 terpengaruh oleh adanya Corona gitu kan ya makanya saat ini kan Pak Sandiagona sebagai Menteri itu kan coba mencoba apa untuk membangkitkan usaha kecil menengah ini gitu nah itu jadi memang Corona itu memang membunuh banyak hal gitu kan ya oke Corona itu kalau saya coba 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 saya Pak kita coba 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 summary jadi Corona itu jadi itu nggak sekedar Corona tapi juga saat ini sudah terjadinya 3D gitu lah atau 3D atau tiga disruptions jadi pertama adalah digital disruption kemudian juga ada millenial disruption kemudian juga ada lagi pandemic disruption gitu ya Oke, ini saya mulai dari pandemik, sorry, dari millennial disruption. Kalau kita lihat, millennial ini saat ini, yang usihnya berapa sih? Jadi, millennial generasi atau gen Y atau millennial. Nah, sekarang mereka yang, apa namanya, mereka yang lahir dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Ini yang saat ini sudah masuk ke pasar kerja. Yang sudah masuk ke pasar kerja dan juga mereka sudah menikah. Mereka sudah punya penghasilan dan juga mereka, apa namanya, ya pasti mereka mempunyai jaya beli atau buying power. Jadi, saat ini ya usianya sekitar usia 26 sampai dengan usia 40 tahun. Ada lagi mungkin yang usia yang di bawahnya jadi Gen Z atau digital natives. Jadi, mereka yang lahir itu dari usia di tahun 1996 sampai dengan tahun 2010. Ya, saat ini ya sekitar usia semungkinan berkisar antara usia 10 tahun, eh, sorry, 11 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Yang generasi sebelumnya ini, Awati Gen X. Jadi, mereka yang lahir dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1980. Nah, ini yang usia saat ini berkisar antara usia 45 sampai dengan usia 56 tahun. Nah, di sini kan berarti kita bisa melihat ini. Berarti yang masuk ke kategori-kategori usia produktif adalah berarti kan yang sebagian dari yang boomers. Ya kan, sebagian dari yang boomers. Kemudian juga Gen X, Gen Y, kemudian juga Gen Z. Gen Z sebagian gitu ya, baru kemudian juga ada lagi yang tiga ini gitu kan, sorry, yang fokusnya ke yang mana yang tiga ini kan, X, Gen Y, dan juga Gen Z gitu loh. Dan juga mungkin sebagian daripada mereka yang masuk ke kategori boomers gitu kan. Sedangkan yang di atas ini yang silent generation atau yang generasi alpha itu emang masuk ke kategori yang usia non-produktif gitu. Jadi kita bisa melihat, bahwa sebenarnya itu usia produktif saat ini di Indonesia itu cukup banyak, bahkan melebihi dari mereka yang masuk ke kategori usia non-produktif gitu loh. Nah, sekarang kita lihat untuk karakteristik daripada generasi millennial dan juga generasi digital native tadi ya, Gen Z, Gen Y, dan juga generasi millennial ini gitu kan. Nah, kalau millennial ini, jadi mereka tuh sifatnya multitasker, jadi bisa mengerjakan satu hal pada saat yang bersamaan gitu loh. Sorry, bisa mengerjakan lebih dari satu hal, banyak hal bahkan pada saat yang bersamaan. Kemudian juga mereka stay connected dengan teman-teman mereka ya, terbukti dengan menggunakan teknologi gitu ya, ada yang seperti WhatsApp, kemudian juga ya social media, mereka saling berkoneksi dengan satu dengan yang lainnya. Dan juga mereka tuh sangat melek teknologi gitu kan ya. Kemudian juga mereka sangat menghargai transparansi, jadi ya mereka, mereka ya butuh jujur, kita perlu juga mengatakan apa adanya kepada mereka gitu kan. Dan juga mereka sangat memperhatikan career advancement gitu loh, jadi ya mereka sudah bukan lagi jamannya kerja untuk, kerja di satu perusahaan dari awal sampai dengan pensiun gitu. Mereka pasti memperhatikan career advancement, jadi wangkatan karirnya seperti apa gitu. Kemudian juga mereka tuh memiliki sifat yang pragmatis gitu kan ya. Dan juga mereka sangat team oriented dan juga mereka sayangnya, mereka tuh seorangnya, mereka tuh tidak sabar, instant, instant generation gitu loh. Atau bisa bilang ya, we want it now generation gitu kan. Nah, seperti itu gitu loh. Oke. Nah, kemudian yang kedua. Jadi pandemi ini juga nih, seperti tadi dari mini-linial, kemudian juga apa namanya, ya kan, jadi selain apa, selain dari apa namanya, apa, millenial generation kita lihat dengan adanya pandemic disruption. Dengan adanya pandemic disruption ini ya sangat, apa, mempengaruhi, kita coba masuk ke salah satu industri aja gitu ya. Di sini menurutnya kayak cloud kitchen ini. Cloud kitchen ini, itu dilahirkan, dibesarkan, dan menjadi mainstream di industri pada saat, ya di era-era pandemi saat ini gitu loh. Mungkin di setahun tuh mungkin dua tahun lalu, di setelah cloud atau ghost kitchen tuh masih asing, apa sih ini ghost kitchen, ada hubungannya sama, ya mungkin ada hubungannya dengan dunia klenik atau mistik atau apa gitu loh. Tapi sebenarnya sama sekali tidak gitu kan. Jadi setelahnya tuh sekarang, untuk pada saat itu ya, dua tahun, setahun, dua tahun lalu tuh, ya apa namanya, ya terdengar kayak aneh apa sih gitu, tapi sekat ini udah ada hal yang lumrah, hal yang wajar gitu loh. Ya misalnya kayak cloud kitchen itu ya bahkan sampai sudah hadir sampai ke kampung-kampung, bekas ke ganggang, ini kan misalnya disawakan cloud kitchen gitu kan. Jadi bisnis cloud kitchen itu tidak hanya digalakan oleh tech giant, seperti Grab, ataupun juga Gojek, atau oleh startup yang didanai oleh venture capitalists gitu ya, terutama yang dari asing gitu kan. Tapi juga sekarang, ya cloud kitchen ini sudah diberuti oleh usaha-usaha kecil menengah, UKM, ya jadi sampai yang homeoperasi sampai ke ganggang gitu loh. Jadi ya, lalu sini ada yang nyawain apa ya, ada yang disawakan ya, kalau kitchen, kalau tidak pakai gitu kan ya. Jadi, cloud kitchen merupakan tiga bagian dari apa, megashift di industri restoran, kalau menurut Pak Yuswo gitu, Pak Yuswo Hadi gitu. Jadi, restoran itu ya going outdoor, restoran itu ya beda di luar, di luar dari pak, mereka di luar gitu kan ya, di luar ruangan gitu. Jadi ya, jatuhnya up the fall of dying in, and the rise of food delivery. Jadi sekarang kan orang lebih suka untuk ya, ya orang Pak Bawai, ya makanan itu ya di delivery, baik kita ke rumah, atau mungkin ke kantor gitu kan ya. Bahkan juga, sekarang ini kan ada masa di mana ya, makanan itu dibuat frozen gitu kan ya, dibuat frozen, dan bahkan masak di rumah ya, karena pertimbangan tadi kan, pertimbangan PPKM, pertimbangan untuk membatasi mobilitas gitu kan. Jadi akhirnya yaudah lah, misalnya beli frozen food, misalnya seperti, banyak frozen food gitu kan, misalnya seperti, misalnya ayam yang dibuat frozen, gitu kan. Bahkan beberapa misalnya makan-makan frozen lain, misalnya seperti apa, french fries gitu ya, apa, kentang gitu kan, kentang yang potong panjang-panjang, french fries juga banyak, yang lainnya juga misalnya, ya seperti apa namanya, chicken wings gitu kan ya. itu sebenarnya kan dimorupakan frozen food, dan juga bisa dimasak di rumah gitu kan, kapan aja. Ya dengan adanya ya perubahan yang sangat besar ini, yang megashift ini ya, segmentasi konsumennya pasti akan berubah gitu kan ya. Jadi ya pasar akan terbelah menjadi dua gitu, jadi ya ada yang tetap bener-bener ya, apa namanya, dan in loyal, jadi mereka tetap maunya makan di tempat, jadi makan di restoran, dan juga mereka yang delivery and tissues, jadi mereka yang lebih suka dengan, masakan itu ya di delivery ke rumah, atau mungkin ke kantor gitu kan. Jadi ini pertimbangannya apa, pertimbangannya adalah chries, jadi kan cleanliness, kebersihan, healthiness, kesehatan, dan juga safety, keamanan gitu loh. Ya tetap aja, ada juga yang mungkin yang mencari makanan, ya untuk sekedar untuk experience gitu loh, coba-coba gitu kan ya. Ya memang sayangnya saat ini emang bisnis restoran itu ya, sudah diacak-acak oleh pandemik, jadi ya karena adanya pandemik, ya istilahnya sekolah yang dibilang itu ya pandemik disruptions gitu loh. Yang ketiga ini adalah digital disruptions, jadi saat ini ya memang, siapa sih yang pernah datang ke bank, mungkin seminggu dua kali atau dua minggu, atau mungkin sebulan sekali hanya sekedar untuk, misalkan untuk ngecek apa, untuk cetak saldo, cetak buku tabungan, masih ada nggak kira-kira? Mungkin udah nyaris nggak ada kan, karena ya semua itu kan salah bisa dilakukan lawat internet banking, atau mobile banking gitu kan ya. Nah jadi memang ya pandemik ini memang sudah, sudah memaksa bank untuk melakukan, ya going digital gitu loh. Going digital dalam arti yang, ya apa, mereka bertransformasi menjadi digital bank, bahkan juga bank-bank besar itu mulai bangun dari tidur panjangnya, dan luncurkan beberapa aplikasi super apps, misalkan seperti bank mandir itu mereka punya living, dan juga kemudian BRI dengan BRImo gitu kan ya, kemudian juga apa namanya BCA tuh, BCA tuh jangan lapar dengan bluenya ya, sementara beberapa, apa namanya sebeberapa kayak, sementara, ya mungkin seperti kuda hitam, jadi besok kuda hitam yang mereka sudah bermain dulu ya, seperti ada Bang Jago, dan juga ada Bang Aladin yang berusaha untuk tetap, ya tetap, ya tetap, ya tetap berselancar di dunia, di dunia sana, gitu loh. Oke, nah kemudian juga apa, ada juga financial super apps gitu, jadi ya seluruh kehidupan hidup nasabah tuh, akan dilayani oleh suatu aplikasi, ya mulai jadi funding, landing, transaksi, investasi, insurance, shopping, lifestyle, laser, dan sebagainya, jadi ya pasti nanti kedepannya tuh, ya semua bank akan menjadi bank nasibatnya digital gitu loh. Gitu, nah, kira-kira kita bisa melihat kira-kira siapa sih yang akan menjadi pemain, yang menjadi pemenang di industri bank ini, di digital banking gitu kan, ya kita akan melihat nantinya gitu kan. Oke, sampai di sini, oke, kita lihat, balik lagi ke padapan tadi, balik lagi ke slide tadi ya, buat tadi kalau kita udah cuma membahas mengenai lingkungan eksternal gitu ya, dengan apa, dengan segala, apa ya, dengan segala apa namanya, perubahan-perubahannya, baik itu karena disebabkan karena pandemi, ataupun juga karena gaya hidup, ataupun juga karena digital gitu kan, maupun juga karena, apa, millennial disruptions, ya kita harus, kita harus bisa melihat gitu loh, apa sih yang menjadi ancamannya, apa sih yang menjadi peluang bagi kita gitu loh, peluang bagi perusahaan. itu kan sebenarnya merupakan hal-hal sifatnya eksternal, di lingkungan eksternal. Sesuatu yang memang yang tidak bisa kita kontrol, tapi bisa kita coba raih, apa sih peluangnya gitu kan, terlepas dari ancaman-ancamannya, ataupun threats yang ada di luar sana gitu kan. Ya, kita bisa melihat bahwa, apa sih sebenarnya ancaman-threats itu, jadi ancaman itu merupakan kondisi dalam lingkungan umum, yang dapat menghambat usaha kita, usah-usahanya perusahaan, untuk bisa mencapai daya saing yang strategis gitu kan. Sedangkan apa sih itu peluang? Peluang itu merupakan kondisi di lingkungan sana, di luar sana, di eksternal, dalam lingkungan umum, yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai daya saing yang strategis. Jadi, selain dari adanya threats, atau apa namanya, ancaman, kita juga mempunyai namanya peluang gitu loh. Nah, jadi proses yang dilakukan secara continue untuk melakukan analisa lingkungan eksternal itu adalah kita harus melakukan scanning, pemindaian. Kemudian juga pengawasan, monitoring. Kemudian juga kita bisa meramal, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita raih, kira-kira kalau misalkan kita meraih peluang ini, apa namanya, opportunity-nya kira-kira apa yang bisa kita dapat gitu. Kira-kira berapa, misalnya berapa investasi yang harus kita tuangkan, kemudian juga berapa untung yang bisa kita dapatkan, profit-nya berapa, kemudian net profit-nya berapa. Kita bisa membuat peramalan seperti itu. Kemudian juga kita bisa menilai, kira-kira seberapa kuat perusahaan kita ini bisa bertahan untuk bisa mencapai peluang seperti ini. Kemudian juga kita bisa melihat, kira-kira apa sih ancaman ini, dengan ada ancaman ini apakah seberapa besar sih hambatan bagi perusahaan. Nah, itu kita bisa menilai di situ, kan. Oke, nah sekarang kita lihat pada analisis lingkungan industri. Jadi ada lima kekuatan menurut Michael Porter. Jadi ini, jadi model lima kekuatan menurut Porter ini, jadi mengenai analisa kompetitif, itu merupakan pendekatan yang digunakan. Jadi secara umum itu untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Jadi ini terlepas dari industri-nya apa, ini analis ini dapat digunakan. Oke. Ini kalau menurut Porter, jadi hakikat persaingan satu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas lima kekuatan, yaitu persaingan di antara perusahaan sejenis, jadi kemungkinan masuk ke pendatang-pendatang baru, potensi pengembangan produk-produk substitusi, jadi ada produk-produk substitusi, produk pun ganti. kemudian bargaining power antara pembeli dan perusahaan, kemudian juga bargaining power dengan pemasok, yaitu dengan supplier. Jadi kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas dalam industri, dan juga kekuatan yang paling besar yang dapat menentukan perumusan strategi. Jadi kalau menurut Porter ini ada lima kekuatan di sini, jadi kalau kita lihat di sini ya. Tadi kan apa namanya, kekuatan tawar-menawar baik itu dengan apa, antara dari pemasok maupun juga dari pelanggan, kemudian juga ancaman dari pendatang baru, ancaman dari industri yang lainnya, dari produk ataupun jasa, ataupun juga dari substitusi juga bisa, jadi ada lima. Oke, kalau kita lihat dari persaingan perusahaan sejenis, yang paling gampang ya, misalnya kayak kola-kola dengan peksi kola, pepokat kola dengan bi kola, misalnya indomie dengan mie sedap, karena indomie dengan super mie, ya kalau super mie sekarang sudah mau masuk gitu kan, kemudian juga misalnya apa lagi, banyak yang lainnya juga kan, misalnya antara misalnya, kayak kalau handphone itu misalnya antara, apa, vivo dengan Xiaomi gitu kan, atau Samsung dengan vivo, Samsung dengan Xiaomi gitu kan, itu seperti itu gitu kan, atau mungkin kalau misalnya yang paling gampang, kita lihat sehari-hari misalnya apa teh botol, ya dengan teh pucuk gitu kan ya. Nah, kira-kira jadi ya, kira-kira persennya seperti apa sih, apakah saling support, saling support, maksudnya sama-sama membesarkan market, membesarkan nilai pasarnya, walaupun misalnya, walaupun misalnya, katakan misalnya tetap, walaupun misalnya, persentasi pangsa pasarnya tetap, tetapi, kalau secara nilai apa, nilai rupiahnya, membesar, meningkat ya, ya berarti ya pasti akan, ya secara rupiah juga akan meningkat gitu kan ya, atau mungkin soal yang mematikan, jadi yaudah main, misalnya ya main kasar, jadi ya main, banting-bantingan harga gitu kan, kalau misalkan, katakanlah si A, misalnya bikin apa, bikin kegiatan, event tertentu, nanti gak lama kemudian, sebulan atau dua bulan kemudian, ya si B, bikin kegiatan yang kurang lebih sama, kebatan lebih ekstrim lagi gitu kan, misalnya si A bikin, bikin apa, bikin makan, 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 apa, makan barang masuk rekor muri, nanti si B, kemudian ya bikin kurang lebih hal yang sama, ya makan barang, ya selain dari masuk rekor muri, ya mereka juga misalnya apa, bikin ya jualan di situ, atau bikin kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan bikin apa, konser misalnya, nah kemudian juga, nah kemudian juga ada kita lihat disini apa namanya, intensitas persaingan, itu tergantung dari beberapa faktor, jadi ada pertumbuhan industri gitu kan ya, pastinya saat ini, dengan kondisi pandemi saat ini, kira-kira masa berapa besar sih, biopowernya masyarakat, itu yang pasti akan berpengaruh kepada pertumbuhan industri, apakah misalnya, ya pertama misalnya, untuk yang barang-barang yang misalnya, yang harganya cukup tinggi atau mahal, misalnya seperti kayak properti, kemudian juga otomotif, gitu kan yang kalau salah pembeliannya, ya pasti ya perlu, ya apa namanya ya, ya perlu adanya misalnya diskusi terlebih dahulu, perlu untuk melakukan apa namanya, survei, atau mungkin kita membandingkan antara suatu produk, dengan produk yang lainnya, antara merek yang A dan merek B, ya itu kan perlu diperhatikan gitu kan, kemudian juga misalnya untuk biaya tetap, dan juga biaya penyimpanan, ya kan, misalnya apa ya, misalnya untuk stok gitu kan, pasti ada namanya ya, ya ada namanya fixed cost, kemudian juga ada biaya penyimpanan di gudangnya, pasti ada juga kan, kemudian juga diferensiasi produk, apa sih membedakan antara produknya mie sedap, dengan produknya indomie, apa sih yang membedakan antara misalnya produknya super mie, dengan produknya indomie, gitu kan, sehingga orang tetap lari ke super mie, atau mungkin apa sih menjadi diferensiasi produknya indomie, sehingga konsumen tetap, apa, mengkonsumsi indomie, dibandingkan, buat merek-merek baru yang lainnya, kan itu seperti itu, apa yang menjadi diferensiasi produknya, gitu, kemudian juga identitas merek, brand identity, brand identity ini banyak pengaruh, banyak-banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu kan, jadi, misalkan gini, kenapa sih, kenapa sih orang tetap, tetap mempengaruhi, tetap percaya dengan, dengan merek apa, dengan merek Toyota, dibandingkan merek apa, dibandingkan misalnya dengan merek lainnya, misalnya, seperti kayak ada, sekarang ini kan ada mobil Cina yang masuk, misalnya seperti Wooling, kenapa sih, orang masih tetap percaya dengan Toyota, dibandingkan dengan merek Wooling, padahal sebenarnya, misalnya mobil Wooling ini, fiturnya juga banyak, loh, fiturnya banyak, bahkan harganya mungkin lebih terjangkau, tapi kenapa orang tetap memilih, misalnya tetap memilih, brand Toyota, itu kan, pastinya karena si Toyota ini, memiliki, apa, brand identity-nya tertentu, gitu kan, kemudian juga biaya pengalihan, kepada kebaran yang lain, saya katakan misalnya, kalau saya sudah terbiasa, misalnya menggunakan, aplikasi Microsoft Office, gitu ya, untuk, untuk mengetik, untuk bikin persentase seperti sekarang, ya, untuk bikin laporan, kemudian kan, misalnya, atau mungkin juga, ya, untuk menggunakan database-nya, menggunakan akses, kalau tiba-tiba harus, apa, beralih ke, aplikasi yang lain, pasti itu kan, butuh, apa namanya, ya, ada buku-buku, buku biaya, buku cost lagi, bahkan juga mungkin, kalau kantor, ya, kalau jadi di kantor, misalnya, karyawannya sudah terbiasa, menggunakan Microsoft Office, application, misalnya seperti, Word, Excel, PowerPoint, mungkin, terutama untuk tiga itu, bahkan juga mungkin, untuk apa, untuk, termasuk juga, Outlook, yang tiba-tiba sekarang harus berganti, misalnya, mana, kemana, ke Linux, gitu kan, ya, misalnya, Office under, Office under Linux, atau mungkin bahkan ke aplikasi yang lain, ya, pasti, butuh waktu, dan juga, butuh biaya, karena ya, harus beli license yang baru lagi, kemudian harus, apa, memberikan training kepada karyawan, gitu kan, itu yang pastinya, ya, butuh biaya, gitu kan, kemudian juga, ya, buat beberapa yang, misalnya, seperti informasi-informasi yang kompleks, keberagaman pesaing, ya, maksudnya, semakin, semakin banyak pesaingnya, apakah, apakah, ya, apakah jadinya, apa namanya, akan semakin kompleks, apa, persaingannya, atau mungkin bahkan semakin, semakin sengit, gitu kan, ya, semakin sengit persaingan, atau seperti apa, gitu kan, atau mungkin bahkan pasaran semakin tergerogoti, ya kan, misalnya seperti Indomie, kemudian mie sedap, misalnya ada lagi, apa, apa, lemonilo, kemudian juga ada lagi, apa, misalnya spermi yang baru, atau bahkan meri-meri yang lain, sari mie, gitu kan, kira-kira, bagaimana sih, persaingannya gitu, seberapa berdarahnya di persaingan di dalam sana, gitu kan, untuk di industri apa, di industri, apa, mie instan, gitu kan, gitu, nah, oke, sekarang kalau kita lihat bahwa persaingan antar perusahaan sejenis, biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam lima kekuatan kompetitif tadi, jadi, strategi yang dijalankan oleh satu perusahaan itu dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan yang kompetitif, ya dibandingkan strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaing, kira-kira apa sih kepotitif advantage-nya si Indomie dibandingkan, dibandingkan apa, dibandingkan perusahaan pesaing, pasti, pasti menjadi keunggulannya, gitu, apakah, tapi ini di luar dari harga ya, pastinya ya, apakah kita compare, misalnya antara Indomie dengan Bisedap, ya tetap ya itu pasti ya, ya harganya Indomie pasti akan tetap lebih tinggi, gitu kan ya, tapi kalau kita kira-kira apa sih menjadi keunggulannya si Indomie, atau apa sih yang menjadi keunggulannya kompetitifnya si, apa, Lemoniloni, ini isan yang baru, gitu kan ya, yang dibilang katanya mungkin apa, lebih sehat, dikonsumsi setiap hari, nggak masalah, seperti itu, jadi merupakan keunggulannya kompetitifnya, gitu kan, tapi itu kan butuh waktu untuk bisa mengedukasi pasar, gitu kan. Perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin juga akan mendapatkan serangan balasan, jadi ya misalkan, ya pastinya ya ada aksi, ada reaksi, gitu kan, ya seperti misalnya kalau misalnya kalau tadi yang ekstrimnya misalnya kalau seperti kayak Indomie itu bikin apa, bikin event, ini sebelum pandemi ya, bikin event misalnya apa, makan-makan mie bareng, masuk ke rekor muri, ya kita tunggu aja reaksinya kira-kira dari persaing apa nih, gitu kan, apa yang akan dilakukan, gitu kan, nah demikian juga misalnya kalau kita lihat di pasar, misalnya kalau si, misalnya apa sih, misalnya ada promosi, misalnya apa, ya udah misalnya katakanlah misalnya beli, beli misalnya sedap, di, dapat misalnya apa, kecap sedap, salah satu jumlah pembelian tertentu, nah kira-kira kita akan melihat apa nih yang akan dilakukan oleh Indomie, gitu kan, gitu, untuk newcomers, jadi ketika perusahaan-perusahaan baru ini, dapat dengan mudah masuk ke industri tertentu, ya berarti intensitas persennya akan terangkat perusahaan akan semakin meningkat, gitu kan, tapi juga hambatan untuk masuk dapat mencukup kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi dengan cepat, kebutuhan untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan juga, itu akan menjadi hambatan, kuatnya preferensi merek, misalnya antara, ya tadi misalnya apa, antara Toyota dengan Wooling, mana kira-kira konsumen itu lebih prefer ke merek yang mana, gitu kan, kemudian juga besar kebutuhan akan modal, kemudian juga kurangan jalur distribusi memandai, misalkan kalau kita lihat misalnya seperti kayak motor Cina, di awal-awal tahun 2000-an tuh masuk banyak brand motor-motor chain yang masuk ke Indonesia, tetapi sayangnya ya mereka hanya bisa jual, tapi tidak didukung oleh after sale service, kemudian juga ya hanya sekedar gitu aja kan, hanya sekedar jualan barang, tapi ya nggak didukung oleh after sale service, nggak ada spare part-nya gitu kan, nggak mau ada yang bisa mendukung penjualan, tapi akhir-akhir ya mati gitu kan ya, gitu. Nah jadi misalnya kayak kita lihat misalnya seperti kayak, pada saat Wooling masuk ke Indonesia, mungkin sekitar tahun 2017 ya, apa yang dilakukan oleh Wooling pada saat itu, dia tidak jualan mobilnya langsung, tapi dia membangun pabrik dan juga membuat channel distribusinya ke seluruh wilayah Indonesia, jadi membangun pabrik, bangun showroom-nya, showroom plus dengan after sale service-nya, bahkan saya pernah waktu itu ke daerah itu, ke Bengkulu, tahun 2017 itu pas saya melihat, loh ini kok ada jalan barang sama teman-teman itu, masuk-masuk kerja di sebagai praktisi, saya melihat loh ini kok ada showroom, tapi dia belum jualan, dia baru showroom itu baru jadi gitu loh, jadi memang Wooling itu memang serius untuk masuk pasar Indonesia, jadi jemput dari bangun pabriknya, yang di Cikarang gitu kan, kemudian juga dia memperhatikan distribusi, distribusi kendaraannya, dan juga berikut after sale service-nya, nanti yang benar-benar diperhatikan, dan memang itu pasti membutuhkan model yang tidak, model yang tidak sedikit gitu kan, dan juga ya pastinya ya, tidak pasti membutuhkan model-model yang sedikit, dan apakah dia bisa langsung balik model cepat gitu kan, belum tentu kan, apalagi di Indonesia ini kan sudah banyak merek-merek yang, dia menjadi preferensi konsumen yang kuat, yang kuat gitu kan, yang terutama untuk merek-merek Toyota, dan juga untuk merek Daihatsu, yang keluaran dari, Toyota apa ya, keluaran dari Astra International kan, baik misalnya, saya katakan sama Toyota Avanza, atau mungkin Daihatsu Xenia gitu kan. Oke, next. Jadi perusahaan itu tertarik untuk terjun ke satu industri, bila industri tersebut menawarkan keuntungan, atau return yang tinggi. Ya pada saat itu, di awalnya ketika Lion Air masuk ke industri, mas kapai penerbangan Indonesia, ya itu, itu bisa dibilang itu menggoncang dominasi Garuda, yang tadi mungkin kalau orang itu, kalau untuk apa, kalau untuk orang itu untuk berpergian, menggunakan pesawat, ya dia aja harus membayar, menggunakan airline yang sifatnya full service, misalnya seperti Garuda Indonesia Airways. Nah kemudian masuk ke-masukan Land Air, dan kemudian Garuda itu meluncurkan City Link gitu kan ya. gitu. Memang tapi sayangnya saat ini, sejak pandemi ini memang, dikhawatirkan Garuda itu ya bangkrut, karena ini tidak bisa membayar hutang ya. Correct me if I'm wrong, ya itu kalau saya baca, saya baca apa, berita seperti itu gitu loh. Oke, next, kita coba lihat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya rintangan masuk ke satu industri, itu adalah skala ekonomi, kemudian juga product differentiation, kemudian juga persyaratan modal, biaya, ya biaya atau perlian pemasok, akses ke jaluran distribusi, dan juga kebijakan pemerintah. Oke, kita coba share screen dulu. Saya coba stop yang di sini. Saya coba share screen untuk ada, saya coba bikin kekerahanan tambahan di sini. Bentar, please, in a moment. Oke. Here we go. Oke, skala ekonomi, skala ekonomi, skala ekonomi of scale. Jadi, skala ekonomi ini, terutama untuk diproduksi, dan juga sales-nya, misalnya seperti kayak, misalnya kayak pada satu itu IBM, IBM yang sudah bisa menjual, apa, menjual IBM server, IBM PC, gitu kan ya, yaitu kan, produksinya kan banyak, dan juga penjualannya juga tinggi, dan itu Pak siap, ya pasti akan mendapatkan, ya, dengan semakin banyak produksi, ya, berarti dia bisa menekan harga, gitu kan ya, ya bisa menekan biaya, bisa menekan biaya produksi, dan juga, ya semakin banyak penjualan, yang pasti ya, untungnya kan, profitnya semakin tinggi, gitu kan ya. Selain yang kedua, diferensiasi produk, apa sih menjadi diferensiasi produk, bagi misalnya, let's say, kalau ini kan jual lebih dari Procter & Gamble, ya kan, kalau misalnya bagi, misalnya, let's say, katakan, kalau buat, indonesia, apa sih menjadi produk diferensiasinya, indomie, ya kan, indomie dari, apa, dari PT. Indofut, TBK-nya kan, indofut itu kan, dia menguasai dari hulu ke hilir kan, dia memiliki pabrik, apa, pabrik pengolahan terigunya, ya semuanya kan, dari pabrik pengolahan terigunya, sampai kepada, dia, bisa menjual, apa, untuk produk indomie-nya kan, berarti ya, terigunya itu kan, diambil dari mana ya, diambil dari pabrik terigunya, satu grup kan, nggak mungkin dia, ambil terigunya dari pabrik yang, dari pabrik persaing gitu kan ya, nah, seperti itu, jadi dia memiliki, apa namanya, dia bisa, bisa menguasai dari ulu ke hilir gitu loh, sehingga nanti akhirnya apa, kalau orang mau masuk ke pasarnya, masuk ke pasar, apa namanya, masuk ke pasarnya dia, masuk ke pasar, misalnya, mie instan, ya pastinya, entry barrier-nya tinggi gitu kan ya, jadi hambatan itu, hambatan untuk masuk ke industri ini, pasti tinggi ya, karena apa ya, mungkin karena dilihat dari apa, dari apa, production post yang tinggi gitu kan, atau mungkin, selain dari production post yang tinggi, kalau misalnya bukan merek terkenal, tapi kok harganya mahal gitu kan, jadi, sulit gitu loh, untuk bisa bersaing di pasar gitu loh, lalu yang ketiga, itu adalah capital requirements, jadi kebutuhan untuk modal gitu kan ya, ya pastinya, kebutuhan untuk investasi di, apa, di, apa, kebutuhan untuk investasi di pasar, apa, di, di, di industri yang membutuhkan apa, kebutuhan investasi yang tinggi itu ya, ya tadi misalnya seperti KB, di industri otomotif gitu kan ya, mungkin juga di industri microprocessor, kode Amerika gitu kan ya, jadi ada Intel, kemudian juga ada AMD kan gitu kan, orang lebih, orang lebih, lebih mengenal prosesor itu pasti dengan merek Intel, dibandingkan merek AMD atau merek selainnya gitu kan, di BKJ kebesarkan kayak di pasar apa, di pasar otomotif di Indonesia, tadi seperti saya sudah ceritakan kan, ya, kebutuhan untuk apa, investasi otomotif di Indonesia itu pasti tinggi kan, kalau misalnya kalau di bangun pabrik, ya pastinya butuhnya gak hanya sekedar, ya gak hanya sekedar, ya pak, butuh ratusan miliar mungkin, bahkan sampai ke kriliunan gitu kan, dibangun pabrik, kemudian juga dibangun jaringan distribusinya, ya kan, karena ada pesaing yang sama itu sudah melakukan hal seperti itu kan, pesaing yang seperti Toyota, Toyota Astra atau Astra Daihats itu sudah memiliki jaringan yang kuat gitu, jaringan distribusinya yang kuat kan, gitu, ya, berarti si, 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 si wuli ini dia harus bisa bersaing dengan, dengan apa, dengan apa, si market leader yang, ya itu kan, yang memiliki, apa yang memiliki jaringan yang kuat, dan juga, konsumen yang setia lalu yang keempat, switching cost tadi yang sepatutnya saya bilang ya kalau misalkan kalian misalnya sudah terbiasa menggunakan office applications terus tiba-tiba perusahaan ingin beralih ke aplikasi yang lain ya pasti itu akan butuh apa ya, butuh dana butuh biaya untuk untuk membeli aplikasinya kemudian untuk melakukan men-training karyawannya ya kan, belum lagi misalnya untuk membeli apa, bu, membeli apa namanya, license-nya kemudian juga akses ke jaringan distribusi, jadi misalkan kalau kalian percaya kenapa sih kok ada beberapa merek-merek misalnya merek-merek apa merek teh kok gak masuk ke Indomaret atau Alphamart tapi kalau di warung-warung kecil ada ya misalnya kasusnya misalnya seperti KT Bandulan kenapa sih KT Bandulan itu gak bisa masuk ke gak bisa masuk mana ke Indomaret atau Alphamart atau Alphamidi gitu kan, kenapa? ya karena ya kalau misalnya ya kalau apa namanya brand-brand yang masuk ke ke jaringan insya Allah ke Indomaret atau Alphamidi atau ataupun Alphamart, Alphamidi atau Indomaret ya pasti itu adalah untuk brand-brand yang sudah punya nama gitu kan, karena apa ya? karena ya kita naruh barang itu kita naruh barang di sana di Alphamart atau di Indomaret atau di modern market itu ya ya pasti ya betul biaya apalagi kalau misalkan kita mau ngadain promosi gitu kan sedangkan apakah kira-kira apa ya small entrepreneurs atau mungkin UMK kira-kira bisa gak melakukan hal yang kurang lebih sama gitu kan ya apalagi misalkan kalau ingin mempromosikan mempromosikan produknya kok saya mempromosikannya itu harus mengeluarin duit gitu kan tidak seperti itu ya kemudian juga peraturan pemerintah peraturan pemerintah sempat di awal-awal pada saat di sekitar tahun 90-an saya masih ingat pemerintah itu sangat membatasi brand-brand brand-brand kendaraan bermotor yang ada di Indonesia gitu jadi dibatasin gitu tapi kalau sekarang kan ini kan juga kan ya walaupun ya enggak kan maksudnya ya mau masuk sok silahkan gitu kan nah sama dia kuat untuk membayar pajak gitu kan kemudian juga ya itu yang saya tahu ya kemudian juga beberapa lagi yang lain mungkin kalian coba cek nanti bentuk beberapa salah seperti kayak apa foreign direct investment gitu kan oke oke kita balik lagi ke sini sebentar oke kita perhatikan juga untuk potensi pengembangan produk substitusi jadi di banyak industri ini perusahaan itu bersaing dekat dengan produsen produk substitusi di industri yang berbeda gampangnya gini misalkan kayak mungkin kalian masih ingat dengan kasusnya Bluebird dengan apa dengan taksi online ya kan Bluebird dengan memiliki ribuan armadanya dan sedangkan misalnya alesnya kata kalau mungkin Gojek atau kira-kira berapa sih armada yang mereka punya mereka kan sama sekali gak punya armada tapi kan mereka melakukan apa yang namanya sharing economy gitu loh jadi ya mereka berpartner misalnya saya sebagai mitranya saya sebagai mitranya Gojek Gojek misalnya saya punya mobil saya menjadi mitranya Gojek ya gitu kan atau mungkin yang lainnya mungkin diantara teman-teman yang kalian punya terdapat menjadi mitranya Gojek atau menjadi mitranya Grab kan seperti itu jadi itu mereka melakukan yang namanya sharing economy gitu loh itu juga yang merupakan ancaman gitu karena mereka bisa memberikan apa substitusi gitu kan gitu kemudian juga persetikan juga misalkan yang pernah saya-pernah saya jelaskan itu adalah kereta kereta api para hiangan yang melayani jalur Jakarta-Bandung itu kan sebenarnya jalur gemuk gitu kan ya kan misalkan kalau kalian pergi ke pada saat mungkin sebelum adanya tol si pularan enaknya kalau mau pergi ke Bandung naik apa sih kalau sendirian ya pastinya pilih itu adalah kereta gitu kan kecuali kalau kalian mau ya hobi hobi nyetir gitu kan yang lewat mungkin lewat tol si kampek kemudian lewat apa ya lewat puncak yang macet mungkin lewat jalur alternatif lainnya yang mungkin lawan adalah bis dan truk ya silahkan ya bonggong-gonggong gue aja tapi kan referensinya adalah ya pasti sorry preferensinya adalah pasti kalian menggunakan kereta gitu kan kereta para hiangan ya mungkin pada saat mungkin yang kalau salah kalau Jumat sore dari Jumat siang sampai Jumat sore bahkan Jumat sore Jumat malam Sabtu itu jalur dari Jakarta ke Bandung itu penuh gitu kan bahkan kalian ngantre misalnya di stasiun Gambir untuk beli tiket untuk bisa dapetin tempat duduk ya nggak mungkin bisa dibilang mungkin kalian mungkin dapetin taris berdiri ya jadi kalian duduk di restorasi tapi di hari Minggunya beda lagi jalur dari Bandung ke Jakarta yang penuh jadi misalkan kalau kalian mau pergi ke Jakarta ke Bandung dari Jakarta atau sebaliknya dari Bandung ke Jakarta yang harus mesen tiket dari jauh-jauh hari sebelumnya nah seperti itu tetapi sejak adanya jalur Cipularang jalur Cipularang yang Jakarta-Bandung itu kan bahkan jarak itu semakin mempersingkat jarak antara Jakarta dengan Bandung kan ya kan kalau Cika Veksa di ujung sana kalian udah bisa keluar entah mungkin keluar di Pasir Koja keluar di mana di apa di ke arah Dago atau mungkin ke arah apa di Pasir Kaliki kemanapun itu kan udah masuk ke Kota Bandung dekat banget gitu dengan apalagi misalnya dengan lihat pemandangan apa pemandangan kiri-kanan di tol yang bisa cukup dibilang ya sangat apa ya sangat ini cukup pindah gitu jadi apa yang terjadi akhirnya dengan karena adanya jalur karena adanya posipularnya akhirnya apa travel tumbuh subur kan travel tumbuh subur dan ini yang mematikan yang mematikan jalur kereta parahiyangan pada saat itu kan sayang banget gitu loh jadi akhirnya parahiyangan parahiyangan apa kereta parahiyangannya diberhentikan karena kerumpakan nyaris gak ada walaupun ada juga mungkin gak banyak seperti itu sempat itu yang terjadi saat itu jadi ya produk substitusi bisa dari mana aja mungkin kalau sekarang ini dengan internet kira-kira siapa sih yang menjadi pesaingnya untuk yang koran-koran konvensional gitu koran-koran yang koran kertas gitu loh ya misalnya Kompas ya pesaingnya bukan media Indonesia pesaingnya Kompas ya bukan mungkin salah seputar Indonesia atau mungkin koran lain tapi ya yang produk substitusi atau mungkin pesaing utamanya adalah ya tadi media-media digital gitu mungkin seperti detikom atau mungkin cnnindonesia.com atau mungkin dari media-media lain bahkan maka sekarang kenapa Kompas membuat Kompas.com gitu kan bahkan juga kita juga bisa berlangganan koran Kompas melalui media digital gitu ya karena jadi itu substitusinya itu bahkan disrupsinya gitu nah oke ya kita lanjut disini oke ya ada beberapa barang-barang yang barang-barang substitusi jadi emang saat ini ya kalau misalnya kayak kartu kredit udah jarang ya tetap masih ada penggunaan tetapi mungkin sudah banyak misalnya menggunakan misalnya apa kayak gopay gitu kan atau mungkin apa ovo atau dana gitu kan jadi kita lihat disini misalnya ancaman barang-barang substitusi itu ada beberapa faktor-faktornya misalnya dan harganya harganya relatif dalam energi barang substitusi jadi kemudian juga biaya mengalihkan ke produk lain switching cost kecenderunan pembeli untuk mensubstitusi kalau misalnya tadi yang yang misalnya mungkin tadi yang langganan koran kompas di setiap hari mungkin sekarang gak harus langgan lagi kan ya karena sudah ada media digital yang mungkin bahkan gratis gitu bahkan informasi sudah lebih up to date gitu kan misalnya kalau pagi ini kalian buka detik com gitu ya kalian buka detik com tadi pagi jam 6 dengan misalnya kalian buka sekarang detik com jam 10 kurang pasti beritanya akan berbeda beritanya akan jauh lebih akudet gitu ya kan kalau ada peristiwa tertentu gitu kan nanti pasti ya kalian akan mencari kemana ke media digital gitu kan mencari mencari media digital atau mungkin paling dekat adalah media digital karena paling mudah untuk diakses dengan menggunakan mobile phone dimana saja kan kalian bisa buka mobile phone selama ada koneksi internet berbeda berbeda kalian berlangganan koran berarti kalau ada peristiwa tertentu kalian harus nunggu di esok hari ini untuk mendapatkan berita yang up to date kemudian kemudian juga kita misalnya apa namanya misalnya seperti tadi misalnya antara kereta api parahiyangan dengan travel kenapa kenapa orang banyak lebih banyak beralih ke travel kalau travel saya bisa naik travel itu dari lokasi yang terdekat dari rumah saya tinggal jati waringin misalnya di jalan jati waringin itu ada yang namanya ekstrans ekstrans itu mungkin setiap jam ada kendaraan yang jalan ke Bandung itu saya bisa langsung ke sana dibandingkan kalau saya harus datang ke stasiun gambir beli antre beli tiket itu lebih ribet kalau saya bisa beli online tetap saya harus ke stasiun gambir dibandingkan kalau saya bisa langsung masalah ke ekstrans yang terdekat yang di jadi waringin dari situ saya bisa lanjut ke di Bandung di mana misalnya di Dago atau mungkin bisa di Pasir Kaliki atau di Pasir yang lain itu seperti itu jadi akhirnya apa jadi karena biaya untuk biaya untuk beralih itu tidak ada bahkan kalau saya beralih ke travel mungkin jauh lebih murah misalkan kalau jauh bisa dapetin misalkan membrakat sekarang jam 10 kurang jam 11 bisa tapi kalau saya naik kereta kereta setiap jam ada kan enggak pasti mungkin di jam-jam tertentu saya mungkin harus nunggu nanti kereta yang sore mungkin jam 3 atau jam 4 yang ke Bandung misalnya sedangkan saya buku cepat untuk berkat ke Bandung nah next disini daya tawar penjual ataupun pemasok jadi kekuatan tawar menawar si supplier itu pasti mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri ketika masalah pada saat ada sebagian ada sejumlah pemasok tertentu jadi juga ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus biaya untuk mengganti bahan bagus itu cukup mahal gitu nah misalnya contohnya apa misalkan kayak misalkan kita lihat pabrik pengolahan minyak sawit menjadi misalkan minyak goreng itu kan enggak banyak yang punya pabrik seperti itu kan jadi bahasa katakan mungkin yang mulai dari mereka yang punya lahan kelapa sawitnya mereka yang punya pabriknya kemudian juga sampai kepada keujungnya sampai mereka yang bisa punya jalur distribusi untuk menjual minyak goreng itu kan enggak banyak jadi makanya kalau untuk pemain minyak goreng yang pasti enggak banyak karena itu karena tadi untuk mendapatkan bahan baku untuk mengolah minyak goreng itu hanya ada beberapa pabrik saja gitu kemudian juga apalagi yang lain misalnya kalau misalkan seperti listrik ada berapa perusahaan yang bisa memasok listrik misalnya bagi perusahaan atau mungkin bagi perusahaan atau mungkin di rumah kalian misalkan kalian punya usaha kecil kategor sebagai usaha kecil menengah yang usah kalian pasti butuh pasokan listrik kalian punya alternatif lain untuk bisa memilih perusahaan lain yang bisa masuk listrik lain dari PLN kan enggak ada kita menggunakan PLN gitu ya dimikian juga bagi perusahaan perusahaan apakah mereka memiliki apa memiliki supplier pemasok pemasok client selain dari PLN ini untuk bisa memasok kebutuhan listrik di perusahaan mereka gitu gitu oke next oke kita lanjut jadi kalau setelah manager bisa mampu menilai kekuatan tadi yang 5 tadi dan juga menentukan ancaman dan belum ada maka strategi yang dihadapi pun kita bisa susun susun kan jadi menurut saya tidak ada perusahaan yang harus memilih strategi yang dapat memberikan kompetitif bagi perusahaan tersebut jadi artinya apa jadi menurut saya jadi perusahaan itu bisa mempunyai beberapa alternatif gitu kan apalagi misalnya kalau dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus bisa merubah dengan cepat strateginya gitu kan ya kan siapa yang mengira kalau tiba-tiba di tahun 2020 itu pandemi covid-19 ini bisa merebak dengan sangat cepat gitu kan seluruh dunia bahkan juga termasuk di Indonesia siapa yang bisa menebak hal seperti itu kan sedangkan mungkin kita sudah menyusun bisnis plan sudah menyusun market plan dari tahun 2019 kemudian kemudian baru mungkin baru beberapa bulan berjalan tahun 2020 udah langsung jebret gitu kan apa namanya covid-19 itu merebak gitu lalu misalnya juga seperti kayak tahun 2021 yang second wave itu kan di bulan Juni Juli siapa yang bisa memperkirakan itu kan yang tadinya mungkin usaha sudah mulai agak menggeliat sudah mulai berkembang reserah sudah mulai buka pelan-pelan mulai menerima tamu untuk danis tiba-tiba jebret tutup hanya bisa menerima tamu untuk hanya untuk take away itu kan itu juga sangat mengganggu gitu oke next oke masih mengerut porter jadi value chain analysis ini adalah menyediakan suatu kerangkah yang sesuai dimana kita bisa menjelaskan bagaimana satu-satu organisasi ini dapat mengelola pertimbangan pertimbangan yang substansial dalam mengolokasikan sumber gayanya menciptakan pembedaan dan juga secara efektif mengatur biayanya jadi baik to fix cost-nya mungkin ataupun juga variable cost-nya gitu kan jadi si Myka Porter ini selanjutnya mengajukan satu model rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasi cara-cara menghasilkan nilai tambah bagi konsumen yang mana ada model menjelaskan ditampilkan secara keseluruhan yang terdiri dari aktivitas ini kan aktivitas nilai dan keuntungan jadi margin aktivitas yang aktivitas nilai yang dibagi menjadi 5 aktivitas utama primary activities dan juga 4 aktivitas pendukung nah aktivitas utama ini digambarkan secara berutan yaitu membawa bahan baku ke dalam bisnis inbound logistik berubah menjadi barang jadi operation mengirim barang yang sudah jadi itu outbound logistik dan menjual barang tersebut marketing and sales dan memberikan layanan purna jual to service gitu kan nah jadi kalau misalnya kita lihat disini jadi logistik operasi logistik keluar pemasaran penjualan pelayanan oke nah saya coba jelaskan juga sedikit tambahan sekarang jadi value chain itu merupakan atau rantai rantai nilai itu merupakan sekumpulan dari aktivitas untuk menciptakan value yang dimulai dari basic raw materials yang berasal dari supplier yang kemudian digerakkan menuju ke sekumpulan dari apa sekumpulan dari aktivitas yang memberikan nilai tambah yang termasuk juga dalam itu ada apa namanya produksi dan juga marketing produk bidang ataupun jasa dan juga berakhir dengan distribusi distribusi yang supaya barang-barang yang dijual ini bisa berada bisa sampai ke tangannya si konsumen gitu loh nah kalau di poin saya langsung ke poin tiga disini jadi tipikal value chain untuk sebuah tipik value chain yang biasa yang sederhana untuk produk-produk manufaktur ya pasti ini dari raw materials gitu kan jadi raw materials dari si supplier atau pemasok kemudian menuju ke primary manufacturing gitu kan kemudian fabrikasi kemudian juga pembuatan produknya kemudian distributor sampai kepada retailer gitu oke itu itu yang poin pertemuan lima kali ini gitu loh oke ada kalau ditanyakan silahkan bisa dihubungi ke saya baik Jafri ataupun di grup itu ya teman-teman ya oke nanti untuk yang materi-materi tadi yang tambahan tadi yang powerpointnya akan saya share ke kalian nanti di grup ya oke dari saya itu saja teman-teman baik kalau gitu sampai ketemu lagi nanti minggu depan kalau tetap kalau ada yang tanyakan silahkan saya terbuka ya baik terima kasih banyak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati